Kali ini kita akan membahas dua hal yang sedikit mirip tetapi beda yaitu mengenai emosional dan amarah atau pemarah atau temperament Kita akan bahas, tuntas, jelas, mendalam sehingga Anda memahami, mengerti, dan tahu benang merahnya Kita akan bahas mengenai emosional dulu Emosional merupakan suatu rasa di dalam hati Anda yang intens Intense itu berarti rasa yang kuat, yang sedang Anda alami Berbagai rasa itu seperti bahagia, sedih, kecewa, cemas, ketakutan, marah, dan sebagainya Nah, faktor emosional ini biasanya ada trigger, ada terpicu oleh apa? Oleh suatu situasi kondisi atau pengkondisian Anda dalam kondisi seperti apa, Anda akan mengalami rasa-rasa tertentu Oh, Anda sedang ada di pegunungan, rasanya tenang, damai Anda sedang ada di keramaian, berarti Anda semangat, Anda aktif, dan sebagainya Ya Faktor dari emosional ini biasanya berdasarkan memori di dalam pikirannya Apa yang dia rasakan? Ya kan? Apakah emosional itu positif? Apakah emosional itu negatif? Kalau dia ke pegunungan, ada kenangan-kenangan indah Biasanya saat ke pegunungan manapun, dia akan merasakan rasa-rasa yang positif Begitu juga sebaliknya, kalau dia pada saat ke pegunungan ada satu peristiwa negatif Maka yang Anda rasakan langsung merasakan negatif Faktor-faktor dari emosional ini sebenarnya adalah faktor yang alamiah Artinya emosional itu pasti dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan karakternya Jadi berdasarkan 4 karakter utama manusia Anda bisa lihat video-video saya yang lain mengenai 4 karakter manusia Jadi biar Anda lebih paham juga saling melengkapi Nah, lalu apakah emosional ini merupakan suatu kewajaran? Bisa wajar, bisa tidak wajar Kalau situasi kondisi itu memang sesuai dengan memori Anda Atau sesuai dengan kepatutannya pada saat orang senang, ya senang gitu lah Nah, kenapa Anda sedih? Berarti menjadi tidak wajar Nah, menjadi tidak wajarnya juga akibat karena gangguan emosional yang berlebih Artinya baru semenit senang terus tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah dan sebagainya Ada gangguan emosional disitu Ya, ada gangguan rasa disitu Berubah mendadak dan tidak sewajarnya itu ada gangguan Yang paling sering terlihat kalau zaman sekarang istilah kata adalah orang-orang yang banyak drama Orang-orang yang banyak drama ini termasuk orang-orang yang mengalami gangguan emosional Apa sih orang-orang yang banyak drama? Misalkan, hari-hari tenang nih Sehari aja dia nggak ribut, sehari aja dia nggak ngajak konfrontasi, konflik terhadap seseorang Itu kayak candu, jadi kayak kecanduan, kayak narkoba Wah, gue tuh kalau nggak ini tuh kayaknya lesu, nggak semangat dan sebagainya Itu nggak wajar Dan itu merupakan satu gangguan emosional Nah, ketika terjadi gangguan emosional ini Maka Anda atau siapapun itu harus diterapi Diterapi apa? Diterapi pikiran bawah sadarnya, programnya Diterapi batin jiwanya dan spiritualnya Sehingga apa? Sehingga menjadi murni kembali Sehingga menjadi selaras kembali Sehingga menjadi wajar kembali Ya, itu dari sisi emosional Lalu kita akan melihat dari sisi amarah Amarah, pemarah, atau temperamen Apa sih sebenarnya amarah itu? Amarah adalah merupakan salah satu bagian dari emosional itu Jadi salah satu rasa di dalam emosional yaitu marah atau amarah Atau boleh dibilang sebagai temperamen Tetapi amarah ini adalah rasa yang diteruskan menjadi perilaku Misalkan dalam hati Anda, Anda panas Lalu Anda mukul Berarti Anda sudah merasakan emosional dan Anda sudah merasakan amarah Karena sudah memukul dan sebagainya Atau rasa ingin menyakiti Tanda kutip seperti itu Ya Hal ini Amarah atau temperamen ini faktornya Banyak sekali Bisa karena bawaan Ada genetiknya di situ Ya Atau dari gangguan biologis 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 misalkan katakanlah ada kerusakan-kerusakan tertentu di bagian emosional otak Makanya ada namanya Sosiopat Ada yang namanya psikopat dan sebagainya Nah Amarah ini biasanya terlihat jelas Karena ada sebab dan akibat Ya Bukan terpicu apa Ngelihat apa Terus langsung Anda mukul Enggak Tapi ada sesuatu Katakanlah Anda dibully habis-habisan Lalu Anda dipukul Membalas Memukul Berarti ada sebab Ada akibatnya Ada Aksinya Ada reaksinya Seperti apa Sudah jelas di situ Ya Nah Amarah ini Sebenarnya Termasuk dalam Batas kewajaran Yang menjadi tidak wajar adalah Ketika Anda begitu marah Lalu meluapkan kepada perilaku-perilaku tertentu Untuk menyakiti Untuk destruktif Menghancurkan Dan di luar Kendali Ya Barulah ketika Anda tetang Anda menyadari Oh saya Ternyata sudah berbuat begitu ya Sampai dia bonyok Sampai dia masuk rumah sakit Sampai dia Sakit Dan sebagainya Nah Seperti itu Ternyata Emosi Amarah ini Ada positif Ada negatif juga Artinya apa Artinya di sini Ketika negatif Pada saat ada orang Membully Memukul Anda Anda langsung balas Memukul Bisa positif Bisa negatif Membela diri Dan sebagainya Tetapi dalam artian Ketika Anda menjadikan positif Oh suatu saat Saya harus lebih berhasil Saya lebih sukses Saya harus keluar Dari lingkungan ini Maka Anda bisa Mengelola Emosi Anda Amarah Anda Menjadi lebih Positif Tapi biasanya Ada sebab Ada akibat Hal-hal ini Sangat terpengaruh juga Terhadap Psikisnya Anda juga Apakah Anda Memiliki Prinsip-prinsip Tertentu Apakah Anda Dalam kondisi Mental yang Tertekan Lagi banyak Pikiran Lagi banyak Masalah Sama kayak orang Kesakit gigi Denger suara sedikit Kayaknya Bawaannya mau marah Ya kan Nah seperti itu Lalu bagaimana Mengatasi amarah ini Adalah dengan cara Terapi juga Tapi lebih banyaknya Mengalihkan fokus Saya termasuk Orang yang emosional Termasuk orang yang Emosional pemarah juga Lalu bagaimana Saya mengalihkan fokusnya Dengan ketawa Dengan Mengalihkan Hal-hal yang Saya benci Yang membuat saya marah Terpicu saya marah Untuk ke hal-hal yang Komedi Lucu Dan sebagainya Sehingga saya tersenyum Dan sebagainya Sehingga apa Membuat Tubuhnya itu Menjadi lebih Bereaksi Lebih Sehat juga Ya Nah orang-orang yang Amarah itu Biasanya Stabil Stabil itu dalam arti kata Wajar Karena Ada sebab Ada akibat Tapi Anda Harus Bisa Mengkondisikan Kapan bisa Anda Tenang Kapan bisa Anda Marah Kapan bisa Anda Marah Dengan Bijaksana Dan sebagainya Secara Psikologis Bagaimana Agar Mengatur Emosional Dan Amarah Anda Anda Dan Emosi Emosi anda Sangat terbentuk Dari Gerakan Tubuh anda Anda boleh tes Sekarang Coba Pejamkan Mata anda Lalu Rasakan Bayangkan Hal yang Membuat anda Marah Apapun Itu Ya Apapun Itu Lakukan sekarang Lalu Anda dongakan kepala ke atas Dan tersenyum Seketika Anda akan susah untuk marah Anda akan susah untuk marah Lalu Anda bayangkan kebahagiaan Tundukan kepala ke bawah Bungkukan bahu Anda Lalu cemberut Bayangkan hal-hal yang bahagia Anda sulit Ternyata tubuh kita itu merespon terhadap emosi kita Terhadap amarah kita Bagaimana untuk mengendalikannya? Kita mengendalikan perilakunya kita Makanya ada orang-orang yang Sudah tahu sifatnya ya Wah dia senyum, ini marah gede nih Udah, udah, udah Karena dia sudah tahu Ketika marah dia senyum Ketika senyumnya sudah mulai merekah, lebar, aneh gitu kan Ini sebenarnya sudah marah banget Tetapi dia merubahnya dengan senyuman Atau ada yang pergi aja Atau ada yang diem Aja datar, aja dia tutup mata dan sebagainya Sebenarnya itu sudah marah besar gitu Nah, inilah perbedaan antara emosional dengan pemarah Nah, makanya dua-duanya sebenarnya perlu diterapi Perlu pemerograman ulang Karena apa? Karena ketika itu sudah terlihat pada diri Anda Atau siapapun yang Anda kenal Itu harus ditangani segera Kenapa? Nanti akan menghancurkan kehidupan Anda Entah itu dalam karir Anda Entah itu dalam rejeki Anda Entah itu dalam percintaan Entah itu dalam kehidupan keluarga Anda Dan sebagainya Sehingga apa? Sehingga benar-benar Anda Mengalami Pembersihan lagi Stabil lagi Kalau mobil itu Sudah kotor Ditung up lagi Istilah kata Ditotox lagi Oke? Semoga benar-benar Anda paham Memahami Dan Ketika Anda bermasalah Konsultasikanlah kepada profesional Konsultasikanlah kepada orang yang mengerti psikologis Terapi diri Anda Instal program ulang di dalam diri Anda Oke? Salam gila dari saya Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih atas dukungan Anda